Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak Apa yang Bapak lakukan Dan itu Siapa itu yang tergeletak belapan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat iman lasus Jumlah pun berada Alhamdulillah Kali ini saya Om Janim Kembali di hadapan Anda Untuk menghibur Anda Ataupun memberikan Motivasi-motivasi Ataupun intinya Hal-hal yang baik ya Mas Indra ya Dan ingat Mungkin kalau ada hal-hal yang buruk Jangan diambil ya Tapi dibuang saja Ambil sisi baiknya saja Kali ini Saya bersama Mas Indra Saya berada di sebuah lokasi Dan lokasi ini Saya mendapatkan kabar juga dari warga Bahwa Di lokasi ini Sering sekali Bukan sering ya Hampir intinya Setiap hari Orang yang lewat disini itu Jadi mencium Bau yang sangat menyengat Mas Indra Bau apa ya Ya seperti bau bangkai Seperti itu kemirsa Bukan bau wangi ya Tapi bau bangkai Tapi setelah dikeliling Tidak ditemukan Mas Indra Tenggak itu Mungkin Bangkai tikus Ataupun apa Tidak ada Mas Indra Tapi bau itu sangat menyengat Dan baunya itu Sangat Ya bukan seperti bangkai-bangkai binatang Sejenisnya Tapi seperti bau bakai Apa ya Itu Mas Indra lah Ya seperti itu Jangan disebutin lah Tenggaknya ada yang Tersinggung Sosokan ada disini Ya mudah-mudahan Kita bisa Menelusuri bau ini Mas Indra ya Mencium gak sih sebenarnya Mencium loh Ini Baunya Seperti Yang kayak di Apa Kesenian-kesenian itu loh Baunya menyengat ya Mas Indra ya Astagfirullahaladzim Di kesenian-kesenian apa Mas Indra Yang baunya menyengat seperti ini Ini seperti bau Bangkai ya Misalnya tapi Yang saya rasakan ini Bau bangkai Bukan bangkai Binatang Bangkai yang lainnya Tapi ada yang aneh Mas Indra ini Tapi bau Baunya juga ini bukan Apa ya Jadi Enggak Enggak satu tempat gitu Mas Indra ya Seperti Berkeliling gitu Jalan-jalan baunya Mas Indra Kadang-kadang Di arah sana Angin dari sana baunya kesini Kadang-kadang di sana Baunya Kalau angin dari sana Dari sini baunya kesini Setelah lagi Ini seperti Apa ya Jadi bau banget lah Semisah Makanya warga yang bersok tanam disini Ataupun berkebun disini itu Merasa sangat terganggu gitu Aneh Kadang-kadang mereka ketakutan Mas Indra Takutnya ada Mungkin Apa ya Makhluk halus-makluk halus seperti itu Semisah Makanya mereka itu Bicara ke saya Kembali lewat DM Saya bawa katanya Om Disini ada yang aneh Aneh gimana Kata saya Aneh Kok Tiap hari bau gitu Mas Indra Di tempat ini Misah Astagfirullahaladzim Aduh kadang-kadang Baunya itu Pergi gitu Bukan di tempat ini Disini aja Mungkin Kalau abisnya kadang-kadang Orang di sana juga Mencium bau Ya Seperti Berkeliling Berjalan-jalan Bau itu Mas Indra Astagfirullahaladzim Mudah-mudahan kita bisa menemukannya Mas Indra Mohon doanya pemirsa Untuk kita menguap Bau ini Bau apa Astagfirullahaladzim Kalau dicari Gak ada Gak ada Sama sekali Rindinya bangkai Ya Gak ada Kadang-kadang Maka sudah Suka menemukan Itunya Orang di tempat ini Ini bahkan Hujan ya Om Iya Hujan Hujan Baunya Itu Nambah Astagfirullahaladzim Misalnya Kalau misalkan Ada bangkai Apa Ternah Hujan Kita Ini dulu Pengisah Saya akan Coba Menelusuri Tempat ini Sebabnya Apa Bau tersebut Bismillah Alhamdulillah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Baunya Tambah Menyengat Mas Indra Astagfirullahaladzim 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 Assalamualaikum Ya Hamba Allah Tunjukkan ke saya Bau apakah ini Sangat menyengat Astagfirullahaladzim Mengganggu orang Assalamualaikum 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 Astagfirullahaladzim Baunya sangat lumayan menyengat Mas Indra Mas Indra Coba kita ke arah sana Mas Indra Telantan saja Mas Indra ini hujan Tau Kita terpelasat Apagimana Astagfirullahaladzim Assalamualaikum 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 Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Apa itu Mas Indra? Astagfirullahaladzim Apa itu Mas Indra? Astagfirullahaladzim Seperti Kepala Mas Indra ya? Kaki dong Itu tidak tiba-tiba jatuh Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim 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 Ini sosok perempuan disini Mas Indra Memang Seperti apa ya? Badan ini seperti penuh koreng Mas Indra Memang bau ya? Tapi Bukan bau Yang saya bilang tadi Mas Indra Ini baunya bau amis Sosok perempuan disini Mas Indra Assalamualaikum Siapa kamu? Kenapa kamu? Badan kamu kenapa? Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ternyata Semperempuan ini Ini Dulunya Sama saya hidup ya Seorang Punta penghibur Mas Indra Jadi Karena sering mungkin melakukan Hubungan dengan Berganti-ganti pasangan Dia seperti terkena badan itu Seperti Penuh koreng Mas Indra Astagfirullahaladzim Dan berbau ya Astagfirullahaladzim Kenapa? Saya ingin tahu Apa penyebab bau busuk yang ada di tempat ini? Kamu tahu? Astagfirullahaladzim 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 Kamu tahu? Apa penyebab bau bangkai tempat ini? Astagfirullahaladzim Jadi Kalian yang berada di tempat ini sangat terganggu juga Astagfirullahaladzim Jangan bau itu Astagfirullahaladzim 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 Tadi sebuah gubuk Mas Indra ya Katanya Baunya dari sana Mas Indra Perempuan ini Ya Baik Saya akan mendatangi gubuk itu Ada apa di sana sebenarnya? Ayo Mas Indra Bismillahirrahmanir Astagfirullahaladzim 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 Hati-hati Mas Bicin Mas Tengah pelegi ini Kalau ngejak ini Selicat terjatuh Mas Indra Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Apa yang dia lakukan Mas Indra Dan ini baunya Astagfirullahaladzim 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 Dan itu Siapa itu yang tergeletak delapan Bapak? He? Seorang perawan Seorang perawan Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Perempuan yang belum menikah Ya Buat apa? Ya Ditual 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 apa? Astagfirullahaladzim 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 Bau badan saya Hah? Berarti Ini bau bangkai Dari tubuh Bapak? Ya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Dulu saya pernah mati suri Oh Astagfirullahaladzim Dulu Bapak pernah mati suri Astagfirullahaladzim Terus? Sudah dikubur atau belum? Dulu Belum Astagfirullahaladzim Baru Astagfirullahaladzim Baru Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Jadi pengisah Bapak ini pernah mati suri Makanya badannya bau Jadi Ketika mau dikubur Dimasukkan ke liang lahat Mau diangkat Ya hidup lagi Astagfirullahaladzim Dan setiap saat itu Sampai sekarang Badannya itu tambah Bau Astagfirullahaladzim Dan ini anak perawan Buat Nyembuhin tubuh Bapak Diapain Bapak? Apa dihisap sama Bapak? Auranya? Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ini Sudah berapa kali Bapak lakukan apa? Baru pertama kali ini Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Nentikan Bapak Nentikan Sebenarnya Allah itu masih sayang ke Bapak ya Cuman ngasih Cobaan yang Memang Di luar narol ya Mampu Dikasih cobaan Badan Bapak itu bau Bapak dihidupkan lagi Kami Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebenarnya Untuk memperbaiki Hidup Bapak Ya untuk memperbaiki Supaya Bapak lebih Intinya Lebih Takwa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malah Bapak Ya itu karena cobaan Bapak itu harus Bisa nerima Atau tidak Ya itu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Iya sih memang Baunya luar biasa Pak Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ternyata Bapak itu Lebih Meminta sama Allah Jangan Mendengar bisikan-bisikan yang gak jelas Apalagi dibisikan setan Suruh intinya Ritual menggunakan perawan Untuk disap auranya Untuk mengubati tubuh Bapak Astagfirullahaladzim Itu tidak baik Bapak Saya mungkin bisa intinya Menyembuhkan Bapak Atas izin Allah Tapi jangan melakukan ritual Seperti ini Kasihan perempuan itu Itu namanya Taubatnya gak ikhlas Seharusnya Bapak itu taubat Karena Allah Bukan karena Sembuh baru Obat ya Mas Indra Astagfirullahaladzim Baik saya akan coba Untuk membantu Bapak Menghilangkan bau Yang ada di dalam tubuh Bapak ini Astagfirullahaladzim Lahawalahwalaquatailahbillah Kok bisa Mas Indra ya Hidup Tapi badannya bau Itu gimana Itu luar dari logika ya Mas Indra ya Astagfirullahaladzim Yang saya rasakan Bapak Ini Sebenarnya Ada Campur tangan iblis ya Campur tangan iblis Ini yang Membuat Badan Bapak itu bau Jadi ketika Bapak Hidup kembali Ada Satu jin Yang merasuki tubuh Bapak Yang membuat tubuh Bapak bau Ada Saya gak Mengucapkannya Tapi memang ada Baik Saya akan mengeluarkan Tapi Bapak harus insaf Dan minta maaf Sama keluarga perempuan ini Dan Bapak harus bawa ya Tanggung jawab Antarkan lagi ke rumah Saya akan memantau Bapak Bismillahirrahmanirrahim Bantu berselawat Mas Indra ya Kita akan keluarkan jin yang sangat bau Di dalam tubuhnya ini Jin gak pernah mandi Bahkan Astagfirullahaladzim Bau sekali Bismillahirrahmanirrahim Assadu'ala ilaha ilallah Bapak ikutin Assadu'ala ilaha ilallah Assadu'ala ilaha ilallah Assadu'ala ilaha ilallah Wa assadu'ala muhammada rasulullah Tahan Bapak Tahan Bapak Terus istiqh pada Bapak Astagfirullahaladzim 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 A'udhu'ala ilallah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahulah ilaha ilahu Wa al-hayul qayyum Latahudu sinatu wal-an-naum Lahumma pis samawati Wa pilat Madaladiyas Pahundu'ala binih Yalamu mabain a'idhim Ma'akul pahum Lihitu nabi Sainmi Labi masa Wasiyakus Samawati wa'adhim Wa'ayudu'itum Ma'awwal al-aliyu'adhim Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Mas Indah Lihat Seperti ada Asaf hitam tadi Yang keluar Dan bau sekali Astagfirullahaladzim Pergi kamu Di tempat ini Jangan mengganggu lagi Jangan masuk lagi Ke tubuh orang ini Biarkan Dia Beribarah Dengan khusu Dan Bisa lagi Bersama-sama Dengan warga Yang lain Tidak Di tempat ini Seperti ini Pergi dari tempat ini Astagfirullahaladzim Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana bapak Mas Indah Masih mau Mencium bau Iya kan Alhamdulillah 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 Terima kasih ya Allah Bertimbang kita Sama Allah Subhanahu wa'ala Beliau Hanya Allah Yang maha kuasa Yang maha kuat Yang maha sempurna Yang menyembuhkan Segala macam Penyakit Ataupun segala macam Intinya Hal-hal yang Tidak baik Yang Buruk Hanya Allah Yang bisa Subhanallah Kita periksa Perempuan ini dulu Mas Indah Dia masih hidup Alhamdulillah Masih hidup Mas Indah Apa jauh enggak tempatnya Dari sini rumah bapak Bapak punya rumah enggak Astagfirullah Kasian banget Sebenarnya mas Indah Pantasan Keluarga yang Selalu Jadi perempuannya Ada di sini Maksudnya gimana Berarti bapak ini Termasuk menculik Ya itu dia Dia menculik Untuk kulit Katanya dia mendengar bisikan Ya Untuk menyembuhkan Penyakitnya Dia itu yang bau Itu badannya bau Itu Biar Mengorbankan si perempuan ini Rawan Dia sudah bertanggung jauh Suruh membawa Perempuan ini Ke keluarganya kembali Iya Bapak harus mau ya Saya di belakang bapak Sebenarnya Bapak ini baik mas Indah Dia sebenarnya baik Cuman Gara-gara Ibis yang merasuki Tubuhnya Yang bau itu Jadi dia Mungkin Putus asa ya Dan lagi putus asa Mendengarkan Bisikan yang Intinya Datang dari iblis Dan hanya melakukan Untung Kerempuan ini Ya intinya Enggak dibunuh ya Dihabisin Cuman Dia mengambil auranya Oleh pemirsa Kita akan Mengatakan bapak ini Alhamdulillah bapak ini Dia sudah sembuh Dan mudah-mudahan Dia sudah sadar Bapak ya Lebih baik Bapak bertawakal Berserah diri Sama Allah subhanahu wa ta'ala Kita antelkan perempuan ini Nanti kita bangunkan Kita bawa ke rumahnya Jadi saya Om Janim Sama Indra Mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dibangunkan coba Dia tidak tahu Dia tidak tahu Kita ambil saja Setelah pahala Juntai Dibrakatuh Terima kasih telah men resistant